Warga! Setelah mendapat laporan warga, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Dua remaja yang diduga melakukan penyerangan dengan anak panah ditangkap di Jalan Poros Macanda, Kabupaten Goa. Saat akan ditangkap, kedua pelaku melakukan perlawanan. Warga yang geram melihat pelaku, melampiaskan emosinya dengan menghakimi pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan empat anak panah yang diduga digunakan pelaku saat menyerang warga. Akibat penyerangan ini, seorang bocah berusia enam tahun terluka terkena panah di wajah dan langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Makassar. Kini, polisi masih mengejar lima pelaku lainnya. Malam hari terjadi penusuran oleh sekelompok perompolan yang tidak dikenal. Terus pengakuan orang tua korban pada saat melakukan aktivitas, menurunkan air di atas mobil pickup, tiba-tiba sekelompok anak muda yang melintas depan rumah korban itu melakukan pengusuran secara membalik buta. Terus saat ini, baru dua orang yang diamankan untuk pengembangan penyidikan, untuk menguatkan dalam rangka penyidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.